Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat berjumpa kembali Sobat si jawara dimanapun anda berada Salam sehat selalu bagi kita semua Senang sekali rasanya Kita dapat bertemu kembali Di acara bincang jawara UKM Persembahan dari UPT Pelatihan Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Pada kesempatan hari ini Kita telah kedatangan jawara UKM Yang datang jauh dari Kota Tulung Agung Selamat pagi Selamat pagi Pak Joko Apa kabar Pak Joko Sehat dan semangat selalu ya Pak Wah itu dia Semangat jawara UKM Yang harus kita tiru Silahkan Bapak perkenalkan Nama asal dan produk Bapak Terima kasih Pak Sultan Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Joko Mulyono dari Tulung Agung Saya punya produk berupa jahe serbu Jahe serbu instan begitu Pak Oh jahe serbu instan Dengan merek Jodarki nanti Merek Jodarki nanti Wow ini namanya Kok Jodarki nanti Pak Apa dengan nama ini Pak Apa filosofinya Jodarki nanti Pak Oh ya Pak Sultan ini adalah gabungan Nama saya dan istri gitu ya Nama istri saya Sudarmi Jadi saya ambil Darnya aja Jadi Jonya itu dari kata Joko gitu ya Oke Jodarki gitu Joko dan Darmi Kinanti Kalau kinantinya apa Pak Kinanti itu sama Seperti dalam bahasa Jawa itu Di anti-anti kusti Yang artinya disertai Tuhan Wah keren sekali ya Filosofinya ya Jadi Joko dan Darmi Yang disertai oleh Tuhan Wah ini Semoga ya Dari produk ini Bisa muncul keberkahan Keberkahan dari Tuhan ya Pak ya Amin amin Wah ini Secara filosofinya Nama produknya sudah keren Sekarang Saya ingin tanya Pak Kenapa sih Pak Alasan Bapak memproduksi Jodarki nanti ini Kenapa produknya itu jahe instan Pak Alasannya apa Pak Iya ini Permula dari Covid-19 itu Karena kita membutuhkan Imun dan ini didorong oleh Rekan saya Dari Surabaya Untuk membuat sebuah produk Untuk apa ini Masa Covid itu Wah Dan jahe itu adalah salah satu Untuk imunitas tubuh kita Begitu ya Dan saya pun itu Sudah saya lakukan 20 tahun yang lalu Saya juga memberikan pelatihan Di daerah sendang sana Khususnya untuk anak-anak muda Begitu Saya buat latihan Dan saya juga sudah buat Apa itu Rumah produksi Tetapi Pada waktu itu Di sekitar Kampung kami ada Apa itu namanya Perusahaan Karet Begitu Terjadi demo Dan segala macamnya Anak-anak yang biasanya Memproduksi Jahe serbu ini Mereka Mengundurkan dari perusahaan Lalu mereka pergi Untuk mencari kerja Di luar pulau Begitu ceritanya Akhirnya ini Stagna Dari sekian 10 tahun Baru di awal Covid itu Saya didorong kembali Lalu kemari Gitu ceritanya Ternyata panjang Yang perjuangan Sebuah produk ini Bisa jadi Sebuah produk Yang memang Bermanfaat Untuk Masyarakat kita Nah Lalu bahan-bahannya Pak Kalau disini saya lihat Variannya Ada beberapa Ini Ada 5 ya Pak Joko ya Ya betul ada 5 Apa saja Pak Disini Pak Ya ini Buat secara khusus ya Jadi saya tidak Campur Untuk Semua varian itu Jadi kalau jahe merah Ya kita pakai jahe merah Kalau jahe emperit Ya saya pakai jahe emperit Jadi jahe merah itu Ada 3 varian Disitu ada Jahe merah lengkuas Ada jahe merah Daun kelor Begitu ya Dan jahe emperitnya Itu ada 2 Jahe emperit Original Sama jahe emperit Cengkeh Seri kayu manis Begitu ya Untuk bahan-bahannya Sendiri Pak Ini asalnya Dari mana Pak Ini dari petani Di sendang Begitu ya Dari petani Sendang langsung Oh baik Jadi ada Apa ya Kerjasama Begitu ya Karena Untuk hari-hari ini Agak Agak sulit Karena Apa musim hujan Untuk cari ban Bagunya Begitu Oke Memang diambil Dari petaninya Langsung Lalu Seperti apa Pak Proses produksinya Di tempat Bapak sendiri Apakah masih Menggunakan Proses yang Manual Ataupun Sudah Menggunakan Mesin Tertentu Seperti apa Boleh Diceritakan Kami masih Dalam Proses Ini pakai Alat yang Sangat Sederhana Kita pakai Manual Begitu Kita Sediakan Wajan Sudil Kayu Kompor Gas Dan Blender Lalu ada Oven Juga Karena Ada Pengovenan Ada Beberapa Teknik Produksi Ada yang Langsung Tapi Kalau saya Ada Pengovenan Jadi Kualitas Di serbu Itu Tetap Kering Begitu Enggak Gampang Lembab Begitu Pak Sultan Jadi Semi Otomatis Sudah ada Mesin Oven Sudah ada Mesin Penggilingnya Mungkin Mesin Penggilingnya Ada Tapi Cukup Sederhana Sederhana Itu Lama Proses Produksinya Berapa Lama Untuk Satu Kemasan Untuk Sekali Produksi Biasanya Kami Buat 5 Kilo 5 Kilo Sekitar Satu Setengah Sampai Dua Jam Untuk Proses Sanunya Pengkristalan Kalau Sampai Dari Bahan Sampai Kemasan Cukup Lama Karena Ada Penyeleksian Bahan Jadi Tidak Semua Bahan Langsung Dimasukkan Tidak Tapi Ada Penyeleksian Bahan Ada Kualitas Kontrolnya Jadi Aman Untuk Dikonsumsi Wah Ini Memang Secara Bahan Terjamin Higienitasnya Itu Seperti apa Di sana Di tempat Produksi Bapak Berapa Orang Karyawan Yang Dilibatkan Untuk Membuat Produk Ini Untuk Sementara Ini Saya Melibatkan Keluarga Karena Saya Keluarga Besar Begitu Jadi Anak Istri Saya Libatkan Untuk Sementara Belum Punya Karyawan Karyawannya Keluarga Karyawannya Anggota Keluarga Ya Memang Rata-rata UKM UKM Ini Kenapa Masih Perlu Kita Bantu Untuk Berkembang Ya Pak Ya Karena Memang Perlu Juga Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Mungkin Mempertimbangkan Ya Merekrut Karyawan Dari Luar Nah Lalu Di Poin Berikutnya Pak Dari Sisi Ketahanan Produknya Sendiri Ini Berapa Lama Pak Kira-kira Produk ini Bisa Dikonsumsi Dan Masa Berlakunya Ya Untuk Ketahanan Produksi Ini 6 bulan Karena Tidak ada Bahan Pengawetnya Jadi 6 bulan Tapi Beberapa Waktu Yang Lalu Ketika Kami Disurvey Dari PPH Dari MUI Untuk Sertifikasi Halal Itu Saya Punya Produk Yang Usianya Sudah 7 bulan Dan Ketika Dibuka Di hadapan Petugas Itu Keadaan Masih Kering Dan Layak Untuk Dikonsumsi Jadi Kondisi Masih Tetap Bagus Jadi Sekitar Maksimal 7 bulan Itu Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Dikonsumsi Masih Aman Untuk Dikonsumsi Nah Tadi Tentang Ketahanan Sekarang Tadi Saya Baru Spill Out Sedikit Tentang Varian Ya Pak Per Produk Ini Diferensiasi Dijual Berapa Pak Harganya Kira-kira Variatif Kalau yang Original Kayak Jain Merah Harga ECR Rp25 Jain Merah Rp25 Kalau yang Ada Plus Plus Rp28 Tergantung Bahan Bakunya Berarti Jaceng Ini Ada yang Produk Yang Menarik Yang Menurut Saya Tidak Ada Di Tempat Lain Jaceng Rehnis Ini Apa Pak Produk Ini Agak Berbeda Sedikit Namanya Ini Saya Singkat Karena Kearaan Dari Dinas Kesehatan Kemarin Kita Tidak Boleh Pakai Nama Jain Prit Plus Tidak Boleh Jadi Komposisi Yang Ada Di Dalamnya Ada Cengkeh Kayu Manis Dan Serai Wah Jahe Cengkeh Serai Dan Kayu Manis Jaceng Rehnis Ini Agak Unik Namanya Pak Joko Nah Lalu Berikutnya Saya Ingin Tahu Bagaimana Pola Pemasarannya Pak Joko Untuk Sementara Ini Pak Sultan Kami Pak Online Baik Itu Melalui Topet Juga Lazada Untuk Sofi Saya Agak Kesulitan Begitu Ya Kesulitan Untuk Masuknya Begitu Lalu Ada Lewat Rekan Rekan Kita Buat Reseller Reseller Begitu Yang Di Surabaya Ada Di Malang Ini Juga Ada Begitu Ya Lalu Di Tulungagung Juga Ada Dan Di Makassar Wah Luar biasa Sekali Jadi Selain Kemitraan Secara Offline Ya Pak Joko Jadi Juga Juga Mengedepankan Promosi Online Memang Secara Teknik Ya Untuk Beberapa Toko Ini Ya Toko Online Ataupun Marketplace Itu Perlu Ini Perlakuan Khusus Begitu Harus Belajar Kembali Tapi Kalau Fokus Di Satu Marketplace Saja Pak Joko Ya Kalau Saya Perhatikan Secara Trend Untuk Internal Kita Memang Shopee Itu Untuk Di Indonesia Sedang Naik Daun Begitu Ya Tapi Tidak Memungkiri Bahwa Marketplace Yang Lain Juga Tetap Menjadi Alat Untuk Berpromosi Untuk Melakukan Digitalisasi Usaha Oke Pak Joko Saya Punya Pertanyaan Berikutnya Pak Kalau Ini Ada Jodarki Nanti Ada Produk Lain Gak Pak Yang Mungkin Jadi Alternatif Produk Untuk Usaha Bapak Joko Ya Untuk Khususnya Dari Bahan Bahan Rempang Ini Kami Juga Di Rumah Buat Minuman Cair Juga Ada Beras Kencur Ada Kunyit Asem Jadi Juga Ini Apa Temu Mangga Manisan Jadi Ada Banyak Varian Untuk Khususnya Dari Bahan Bahan Rempang Ini Varian Untuk Tambahan Produk Ya Pak Untuk Diversifikasi Produknya Nah Lalu Dari Sisi Aspek Perizinan Pak Kira-kira Untuk Memenuhi Standar Jodharki Nanti Izin Apa Saja Pak Yang Sudah Bapak Miliki Ya Yang Pertama INB Sudah Lalu ERT Izin Edarnya Sudah NIB Sudah Sudah Beberapa Bulan Yang Lalu Sertifikasi Halalnya Sudah Sudah Jadi Sudah Resmi Ini tinggal Ngurus Yang Hak Intelektualnya Saja Oke Tinggal Pendaftaran Hak Merk Ini Jodharki Nanti Harus Didaftarkan Sesuai Dengan Nama Pemiliknya Pak Joko Dan Budarmi Tadi Oke Lalu Dalam Proses Iya Dalam Proses Dalam Proses Pembimbingan Dengan Bidang Yang Lain Dinas Koperasi Kemarin Saya Difasilitasi Dinas Koperasi Untuk Sertifikasi Apa Hak Intelek Merk Sudah Dibantu Fasilitasi Ini Keren Sekali Pak Joko Ini Maksudnya Sebuah Inovasi Dari UKM Sendiri Jika Ingin Produknya Bersaing Dengan Produk Yang Ada Di Mungkin Di Toko Toko Sualayan Nah Itu Secara Persyaratan Semua Harus Dilengkapi Bapak Ibu Sehingga Pak Joko Ini Saya Dengar Sudah Ini Ya Pak Ya Dapat Penawaran Waktu Itu Dengan Ini Pasar Ataupun Market Toko Sualayan Yang Sekarang Ada Di Sekitar Kita Ya Ada Boleh Ceritakan Ya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Dikutkan Kurasi Di Alpamat Ya Cuma Tidak Lolos Dikarenakan Apa Itu Terlalu Besar Oke Terlalu Kemasannya Perlu Sedikit Perkecil Lagi Begitu Baik Nah Sekarang Saya Mau Coba Lihat Dari Sisi Ininya Pak Tampilan Luarnya Pak Ini Secara Desain Kemasan Itu Sangat Menarik Ya Bapak Ibu Semua Boleh Kita Lihat Disini Ada Varian Disini Varian Jaceng Rehnis Dan Varian Lainnya Mungkin Bisa Dilihat Disini Ada Cahaya Emprit Dan lain Sebagainya Mungkin Kamera Bisa Difokuskan Kesini Kita Lihat Bahwa Desain Yang Dibuat Disini Adalah Desain Hasil Kerjasama Dengan Salah Satu Universitas Di Malang Ini Ada Labelnya Macung Ada Juga Label UPT Disini Dan Sahabat UMKM Tulung Agung Wah Ini Luar Biasa Sekali Hasil Kolaborasi Ya Pak Ya Betul Desain Kemasan Ini Memang Dibuat Secara Ini Ya Khusus Untuk Pak Joko Yang Merupakan Hasil Pembimbingan Dari Program Kami Waktu Itu Ya Tahun 2022 Kalau Enggak Salah Program Pembimbingan Packaging Waktu Itu Ya Pak W23 Kemarin Oh 2023 Dibantu Juga Untuk Pengemasan Dan Lain Lain Nah Jika Bapak Ibu Lihat Bahwa Produk Yang Ditawarkan Pak Joko Disini Sudah Dibuat Secara Apik Dan Juga Didesain Dengan Unik Dibandingkan Dengan Produk Serupa Misalkan Bapak Ibu Pernah Lihat Mungkin Produk Produk Pasaran Seperti Jahe Yang Ada Di Toko Sualayan Ini Kalau Kita Jajarkan Begitu Ya Masuk Ke Kelas Produk Premium Ya Betul Berani Bersaing Nah Lalu Kalau Kita Lihat Bahwa Ada Kode Produksi Dan Juga Ada Kode Ini Ya PIRT Kalau Bapak Ibu Juga Punya Sosial Media Bisa Juga Disertakan Di Kemasannya Ini Kalau Saya Bacakan Sosial Medianya Pak Joko Ini Jodarki Nanti Itu Ada Di Instagram Silahkan Nanti Bapak Ibu Yang Tertarik Mungkin Ingin Jadi Reseller Ya Pak Joko Silahkan Nanti Menghubungi Pak Joko Baik Lewat Sosial Media Maupun Lewat Nanti Kontak Yang Akan Dishare Orang Pak Joko Oke Dari Sisi Kemasan Warna Ketebalan Dan Unsur Unsur Desain Semuanya Sangat Menarik Terlebih Sudah Ada Label Halal Yang Baru Disini Nah Sekarang Saya Mau Coba Secara Produk Pak Joko Sudah Jauh Jauh Dari Tulung Agung Membuatkan Saya Minuman Spesial Hari Ini Minuman Khas Dari Tulung Agung Ya Pak Ya Diproduksi Oleh Petani Tulung Agung Jahe Jodarki Nanti Saya Coba Rasanya Pertama Dari Aromanya Dulu Aromanya Ini Gimana Pak Mantap Sangat Khas Jahenya Dan Tidak Ada Wangi Seperti Gula Gula Buatan Seperti Itu Pak Kita Coba Sekarang Rasanya Ya Pak Wow Menghangatkan Ketika Masuk Ke Tenggorokan Terasa Hangat Sekali Jadi Kita Seperti Meminum Jahe Yang Baru Selesai Ditumbuk Pak Joko Ini Rahasianya Apa Pak Punya Produk Seperti Ini Yang Enak Seperti Ini Pak Yang Penting Dijaga Kebersihan Jahenya Juga Harus Segar Dan Kualitas Gula Yang Ada Itu Juga Harus Bagus Jadi Semuanya Harus Pilihan Wah Jadi Jahe Ini Diproduksi Secara Pilihan Secara Rasa Secara Kekentalan Secara Tekstur Kalau Kalau Kita Lihat Di Atas Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Dari Sisi Di Kamera Itu Ketekentalan Itu Sangat Kelihatan Sekali Jadi Ketika Bapak Ibu Ingin Mempunyai Miniman Hangat Yang Memang Juga Berhasiat Ya Pak Joko Ya Untuk Menjaga Imun Seru Juga Ya Obrolan Kita Dengan Pak Joko Hari Ini Tapi Waktu Jualah Yang Membatasi Kita Baik Pak Joko Sebelum Kita Mengakhiri Acara Hari Ini Silahkan Pak Joko Mungkin Ingin Mempromosikan Produknya Kepada Pemirsa Kepada Rekan Rekan Sejawara UMKM Di rumah Bisa Disampaikan Kontakt Persen Sosial Media Kepada Sobat Sijawara Atau Jika Ingin Memesan Dan Info Produknya Silahkan Pak Joko Disampaikan Baik Pak Sultan Terima kasih Untuk Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Bagi Saudara Atau Sobat Sijawara Bila Ada Pemesanan Bisa Melalui Instagram Jodarki Nanti Dan Topet Jodarki Nanti 22 Dan Mungkin Kalau Lewat Jalur WA Bisa Lewat 08564 9090 654 Baik Dicatat ya Bapak Ibu ya Pastikan Jika Bapak Ibu Berminat Untuk berkolaborasi Dengan Pak Joko Mungkin ingin Menjadi reseller Atau ingin Menjualkan Produk Yang baru Ini Yang berkualitas Ini Menjadi varian Produk Bapak Ibu Semua Silahkan Di kontak Bapak Joko Yang bersangkutan Terima kasih Bapak Ibu Semua Sobat Sejawara Bila tidak ingin Ketinggalan Informasi Mengenai Kegiatan-kegiatan UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur Ikuti terus Sosial media Kami Di Instagram Facebook Youtube Dan Twitter Di alamat At UPT KUKM Jatim Kami ulangi At UPT KUKM Jatim Terima kasih Bapak Ibu Pak Joko Khususnya Yang telah datang Ke podcast kami Jauh-jauh dari Tulung Agung Semoga Bapak Joko Sehat selalu Diberikan kesuksesan Di produk-produk Yang berikutnya Akan diluncurkan Ya Pak Nah Bapak Ibu Semua Demikianlah Acara Bincang Jawara UMKM Kita hari ini Semoga acara Hari ini Bermanfaat Saya Muhammad Sultan Selaku pembawa acara Undur diri Terima kasih Atas perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala Kekurangannya Jangan lupa Tetap Dukung UMKM kita Bela Dan beli Produk UMKM Jawa Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.